...terjadi komunikasi kita... Polresintang menggelar press release pengungkapan kasus menonjol yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di wilayah hukum Polresintang pada selasa 1 November 2022. Dalam release yang dipimpin langsung oleh Kapolresintang terdapat belasan kasus menonjol yang dipaparkan dengan kategori tindak pidana pembunuhan, asusila, pencurian, begal, penggelapan, dan penambangan ilegal. Belasan kasus menonjol tersebut terbagi dalam 1 kasus pembunuhan, 4 tindakan asusila, 1 tindak pidana penganianyaan, 1 pemalsuan, 1 penipuan, 3 pencurian atau penggelapan, 2 begal, dan pertambangan ilegal. Masing-masing dari kasus menonjol yang sedang ditangani Polresintang ada kurang lebih 14 tersangka yang saat ini sudah diamankan. Dari belasan kasus tersebut, Kapolresintang menerangkan beberapa saat ini menjadi perhatian publik seperti kasus pembunuhan menggunakan senjata api, jenis lantak, dan pengamanan pasir zirkon sebanyak 61. Persetubuhan anak di bawah umur, di mana urayanya pelaku secara paksa kepada korban memaksa untuk melakukan hubungan intim kepada korban dengan TKP di Jalan PDAM, Dusun Lisut, RT10, Desa Wilayu Juda, Kecamatan, Ketengwa Tenggak, Kabupaten Sintang. Dari terkait dengan penanganan kasus ini, untuk saat ini sudah ada 3 orang yang kita amankan dan kita jadikan bersangka, yaitu yang pertama inisial B, yang kedua inisial AF, yang ketiga inisial MW. Selain itu juga beberapa barang yang kita amankan, diantaranya satu pasang pakaian korban, dan lain sebagainya. Lanjut, kasus kedua yang juga kita tangani pada bulan Oktober ini, yaitu sebagaimana LP pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, yaitu kasus pencurian dengan pemberatan, dengan urayan kejadian di mana pelaku mengambil dompet korban dengan cara mencongkel jok sepeda motor korban, dengan TKP di laktur Bandara Susilo. Dari kasus ini, satu orang sudah ditamankan sebagai tersangka inisial RAA, beserta beberapa barang bukti, diantaranya satu buah flash disk, satu buah handphone, dan beberapa barang bukti lainnya. Selanjut, kepada kasus ketiga, yaitu kasus sebagaimana LP pada tanggal 3 Oktober tahun 2022, yaitu kasus persetubuhan anak di bawah umur, di mana pelaku secara paksa kepada korban untuk melakukan hubungan intim dengan TKP di Desa Baning, Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Terkait dengan kasus ini juga, sedang kita tangani, dan saat ini, satu orang tersangka yang kita amankan, inisial R, beserta beberapa barang bukti, diantaranya empat elai pakaian yang digunakan oleh korban, serta beberapa barang bukti lainnya. Lanjut, yang keempat adalah kasus sebagaimana laporan polisi pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 tentang pemalsuan, di mana pelapor ditunjukkan oleh saksi surat perjanjian, namun pelapor merasa tidak pernah melakukan perjanjian tersebut dan tidak pernah menandatanganinya, dan dari kasus ini, TKP, yaitu di Jalan Ufangurai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Dalam penanganan kasus ini, satu orang tersangka sudah kita amankan inisial AK, beserta barang bukti berupa satu lembar kartu keluarga. Lanjut, kasus yang kelima, yaitu sebagaimana laporan polisi pada tanggal 4 Oktober, tahun 2022, yaitu kasus pembunuhan, di mana pelaku menembak korban dengan menggunakan senapan lantak. TKP, yaitu di Dusun Tambuk, Bungai, RT2, Desa Nangatangoi, Kecamatan Sarawai, Kabupaten Sintang. Dalam penanganan kasus ini, saat ini, satu orang tersangka yang sudah kita amankan, inisial OA, beserta barang bukti, yaitu satu pejuk senjata api laras panjang, jenis lantak. Selanjut, kasus yang ke-6, sebagaimana laporan polisi pada tanggal 5 Oktober, tahun 2022, yaitu kasus penggelapan, di mana pelaku menggelapkan uang milik perusahaan, dengan TKP di Saurung Kawasaki, Jalan Lintas, Melawi, Keluaran Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Berkaitan dengan kasus ini, satu orang tersangka sudah kita amankan, dengan inisial B. Lanjut, kasus yang ke-7, yaitu kasus, sebagaimana laporan polisi pada tanggal 6 Oktober, tahun 2022, saya ulang ya, 7, yaitu kasus, sebagaimana laporan polisi pada tanggal 6 Oktober, tahun 2022, yaitu kasus pencabulan anak, di bawah umur, di mana pelaku, pemaksa korban, untuk berhubungan intim, dengan TKP, DWC Intan Market, Jalan Lintas, Melawi, Keluaran Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Adapun, saat ini sudah berhasil kita amankan, satu orang tersangka, inisial S, beserta barang bukti, satu helai baju, lengan pendek, berwarna kuning, beserta beberapa barang bukti lainnya. Lanjut, untuk kasus ke-8, sebagaimana laporan polisi pada tanggal 6 Oktober, tahun 2022, yaitu kasus yang terkait dengan Undang-Undang Minerva, di mana petugas berhasil mengamankan barang hasil tambang berupa zirkon, dengan TKP, Dusun Beringin, Jaya, Desa Naga Jetak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, dan terkait kasus ini, saat ini, sudah dua orang tersangka, yang kita amankan, yaitu inisial S, dan inisial A. dengan barang bukti, yang saat ini sudah kita amankan, yaitu basir zirkon, yang tersimpan di dalam karung, dengan total seberat 61 ton. Lanjut, kasus yang ke-9, yaitu sebagaimana laporan polisi, pada tanggal 7 Oktober, tahun 2022, yaitu kasus pencabulan, di mana pelaku, memaksa korban, untuk berhubungan intim, dengan TKP, di Dusun, Jemborit, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. Terkait kasus ini, saat ini, satu orang tersangka, sudah kita amankan, inisial W, beserta barang bukti, satu setel pakaian warna hitam, beserta barang bukti lainnya. Lanjut, kasus yang ke-10, sebagaimana laporan polisi, pada tanggal 9 Oktober, tahun 2022, yaitu kasus pencurian, dengan pemberatan, di mana pelaku, masuk ke rumah, dengan cara merusak, pintu belakang, dan mengambil, dua unit handphone, milik korban, dengan TKP, yaitu, Perumahan Geria, Dusun Denak, Desa Balai Agung, Komplek Perum, Geria Surya Mitra 3, Kecamatan Sungai Tebelian. Dan terkait dengan kasus ini, satu orang tersangka, sudah kita amankan, inisial KA, beserta, barang bukti, dua buah handphone. Lanjut, yang ke-11, kasus, sebagaimana laporan polisi, pada tanggal 16 Oktober, tahun 2022, yaitu, kasus, pengadiayaan, di mana pelaku, membaco korban, menggunakan parang. Dengan TKP, Dusun Mungguk, Kelapa Desa, Mungguk, Kelapa, Kecamatan Ketunggawidir, Kabupaten Sintang. Terkait dengan kasus ini, sudah berhasil kita amankan, satu orang tersangka, inisial VU, beserta, satu buah senjata tajam, jenis parang. Lanjut, yang ke-12, yaitu, kasus, sebagaimana laporan polisi, pada tanggal, 22 Oktober, tahun 2022, yaitu, kasus, curas, atau pencurian dengan kekerasan, di mana pelaku, mendatangi korban, dan langsung memukul korban, serta merapas, handphone korban, dengan TKP, di jalan MT Haryono, kilometer 4, Kapuas Kanan, Hulu. Dalam penanganan kasus ini, satu orang, tersangka, sudah kita amankan, inisial ACUE, beserta parang bukti, satu unit handphone, berikutnya, yang ke-13, kasus, sebagaimana laporan polisi, pada tanggal, 28 Oktober, tahun 2022, yaitu, kasus penipuan, di mana, melapor, memberikan uang, kepada pelaku, untuk, dicairkan di bank, namun, hingga saat ini, tidak ada pencairan, dari bank. dalam penanganan kasus ini, pada saat ini, satu orang, tersangka, sudah kita amankan, dengan inisial, AA, beserta, barang bukti, berupa, rekening koran. Baik, rekan-rekan, kurang lebih, demikian, secara, usai memaparkan, kasus menonjol, terakhir, himbawan juga disampaikan, Kapol Resintang, terkait kasus, tindak asusila, yang mana, banyak terjadi, kepada anak di bawah umur, selama beberapa bulan terakhir. Dari, Pol Resintang, gara-gara kan, masyarakat, yang masih memiliki, senapan, lantak, ataupun, yang memang, berjudis, rakitan, rakitan, saat ini juga memang, beberapa, sudah ada yang kita, kompulir, penyerahan dari, masyarakat, untuk kita, musnahkan, apabila masih ada lagi, masyarakat yang, memiliki, silahkan melaporkan, kekepulisan terdekat, untuk kita, kompulir lebih lanjut, karena memang, belajar dari, beberapa kejadian, termasuk, kejadian yang, baru saja terjadi ini, hal ini cukup, sangat membahayakan, terdapat menimbulkan, korban, bahkan hingga, meninggal dunia. Oleh karena itu, walaupun mungkin, mendengarkan, masyarakat, tidak memiliki, secara langsung, namun, memiliki informasi, tetangganya, atau siapanya, memiliki, silahkan dihimbau, agar, segera di, itu dilakukan, kepada, pihak kepolisian, karena, senjata, jenis ini memang, adalah, pembahayakan, kurang lebih, seperti itu. tim liputan, Sintang TV, melaporkan. terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.